Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik Timnas Indonesia Tapi seperti biasa guys, sebelum nonton Jangan lupa padamkan dulu tombol merahnya atau subscribe-nya guys Oke kalau sudah mari kita lanjut Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Nathan, diketahui telah tiba di tanah air bersama keluarga Nathan Chu Aon masuk dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia Yang dipanggil Sinta Aeyong untuk memperkuat Timnas Meski baru akan berlangsung pada pekan depan Nathan ternyata memilih tiba lebih dulu Kabar kedatangan Nathan Chu Aon yang lebih cepat ke Indonesia Diketahui dari unggahan sang pemain Dalam sebuah video singkat yang dibagikan di Instagram pada Rabu Tanggal 22 Mei tahun 2024 Nathan terlihat berada di Jakarta Pemain yang membela Liga Belanda itu tampak mengenakan kaos tanpa lengan Dan berjalan santai di sebuah jalan setapak pinggir jalan Pada unggahan lainnya Nathan juga menunjukkan foto dirinya tengah bersantai di pinggir kolam renang Mengiringi unggahannya Nathan juga mengajak pengikutnya menebak di mana dirinya saat ini berada Coba tebak di mana saya saat ini Kata sang pemain Kehadiran Nathan yang diduga kuat sudah berada di Jakarta Memang dalam rangka memperkuat Timnas Pemain 23 tahun itu sudah melakoni pertandingan terakhir bersama Timnas U23 di Qatar Setelah agenda itu tuntas Nathan kemudian memilih langsung bertolak ke Indonesia Guna memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Sebelum agenda penting kontra Irak Tanggal 6 Juni tahun 2024 Dan Filipina Tanggal 11 Juni tahun 2024 Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia lebih dulu melakoni pertandingan uji coba melawan Tanzania di Stadion Madya Senayan Pada tanggal 2 Juni tahun 2024 Terima kasih telah menonton